Halo guys, selamat datang di channel Varieglarity. Di depan saya sudah ada baterai bekas laptop ya. Seperti ini sudah saya bongkar dan ini adalah modul BMS-nya ya. Kita akan manfaatkan ini untuk membuat BMS pada baterai holder. Tapi kita akan cari dulu ya modul yang sesuai dengan ukuran baterai holder 3P. Oke, saatnya kita akan praktek ini dia modul yang sudah saya dapatkan. Cocok dengan baterai holder yang 3P dan ini adalah untuk sambungan dari input ya. Saya akan pasang seperti ini disini untuk inputnya, baterai 12V ya. Kita akan jepit dulu, kita akan pasang di tempat ini ya. Dan disini sudah ada tulisannya untuk P-min dan P-place. Oke, kita hidupkan dulu soldernya. Dan kita akan mulai menyolder ya. Ini untuk negatifnya, kemudian positif bagian belakang. Oke, selesai seperti ini pemasangan untuk jack DC ya, input dari sini. Oke, kita selanjutnya ini untuk sambungan-sambungan menuju baterai. Kan saya pasang kepada baterai holder 3P ya. Oke, kita lihat dulu untuk polaritasnya. Disini ada tanda polaritas positif dan negatif ini untuk positifnya. Dan ini dipasang seperti ini. Ini untuk kutub positif dan ini untuk negatif. Oke, seperti ini sudah cocok ya untuk baterai holder 3P. Tinggal kita pasangin aja ya. Setelah ini kita akan solder ya. Ini untuk bagian positif. Seperti ini. Ini untuk negatifnya ya. Kita akan solder juga. Nah, oke. Sudah selesai untuk negatif sama positif. Negatif ini positif ya. Selanjutnya kita akan cari kabel ya. Untuk disambungkan ke sini. Oke, ini dipasang menyilang ya. Nanti kan dipasang seri ya. 3 baterai. Dan ini untuk sambungan ke BMS-nya. PL. Ya, ke sini. Jadi urutannya ini yang PL tengah. Sepertiga negatif ya. Oke, kemudian ini pihak ya. Sepertiga mendekati positif ya. Nah, ini ke sini. Oke, satu lagi untuk ke BMS-nya. Kita solder ya. Nah, selesai penyolderan. Sepertinya cukup ya. Seperti ini cukup. Jadi kita memanfaatkan modul BMS bekas laptop. Dipasang seperti ini. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia untuk polaritas positif. Sesuai yang ada di baterai holder. Oke. Ini saya siapkan untuk baterai dipasang sejajar ya. Karena tadi kabelnya dipasang menyilang ya. Jadi dipasang sejajar. Oke. Seperti ini. Oke, siap. Selanjutnya saya akan ukur dulu tegangan masing-masing sebelum di charge ya. Kita lihat berapa nilai tegangannya. 3,6, 3,7, dan 3,68 ya. Ini totalnya 11,5 ya. Ini ke sini 7,5 ya. Oke. Selesai kita siapkan chargernya. Charger ini 13V ya. Kita colok ke sini. Kita colok strum ya. Oke. Nah, ini sudah mulai menge-charge. Dan setelah beberapa menit di-charge, kita akan ukur ya tegangannya. Baterai pertama 4,2 ya. 4,2 sudah penuh. Untuk ini 4,2 ini belum ya. Yang terakhir cek udah penuh ini. 4,2 oke. Kita cek keseluruhan. 12,5 oke. Berarti 10 lagi. Itu dia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.